Jika ada orang kafir yang berbuat baik, maka bagaimana balasannya? Jika orang kafir tersebut akhirnya masuk Islam, maka seluruh kebaikannya akan dicatat sebagai pahala. Jika orang kafir tersebut ternyata tidak masuk Islam, maka nerakannya agak naik-naik dikit. Kalau ternyata dosanya banyak, nerakannya semakin dibawa. Makanya Allah mengatakan, adab terhadap orang kafir, mereka diadab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Seperti berkataan penghuni syurga kepada penghuni neraka sakar. Apa yang buat kalian terjuruh dalam neraka sakar? Kami dulu tidak sholat. Mereka kafir, tidak sholat. Kami juga tidak beri makan kepada fakir miskin. Kami dahulu mendustakan hari kiamat. Jadi, di antara dosa yang mereka lakukan, tidak sholat, tidak kasih makan orang miskin, mendustakan hari kiamat. Semakin banyak, semakin dalam nerakanya. Allah maha adil. Tidak sama orang kafir yang baik dengan orang kafir yang bengis. Tidak sama.